Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat nol Serta bentuk baku atau penulisan notasi ilmiah Pada bilangan berpangkat Setelah kalian mempelajari materi ini Dan menonton video ini Diharapkan kalian dapat Menentukan hasil perpangkatan bilangan negatif Menentukan hasil perpangkatan bilangan nol Menuliskan notasi ilmiah atau bilangan baku Pada perpangkatan Bilangan berpangkat nol Diperoleh dari pembagian dua buah bilangan berpangkat Yang bilangan pokok dan pangkatnya sama Kalau kita tuliskan A pangkat M dibagi A pangkat N Kita ingat kembali tentang sifat pangkat Pada pembagian sama dengan A pangkat N M dikurangi dengan N Sama dengan A pangkat nol sama dengan 1 Dengan syarat M sama dengan N Kalau M nya sama dengan N Berarti kan dua buah bilangan yang sama Apabila dikurangkan hasilnya adalah 0 Sama dengan 1 Contohnya Tentukan hasil dari 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 Kita perhatikan bilangan pokoknya sama Yaitu li Mang pangkatnya juga sama Kita pakai sifat yang ini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 Sama dengan 5 pangkat Karena pembagian dalam perpangkatan Yaitu pangkat yang pembilang dikulungan pangkat penyebut Berarti disini jadi 5 pangkat 6 dikurangi 6 Sama dengan 5 pangkat 5 dikurangi 6 adalah 6 kurangi 6 adalah 0 5 pangkat 0 sama dengan 1 Sehingga ini kalian ingat Semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 Hasilnya adalah 1 Jadi bukan 0 Ingat-ingat semua bilangan yang dipangkatkan 0 Hasilnya adalah 1 Misal 10 pangkat 0 Maka hasilnya juga 1 9 pangkat 0 hasilnya 1 Tadi sudah berpangkat 0 Sekarang yang berpangkat negatif Ini suatu bilangan yang dipangkatkan negatif Apabila kita akan ubah jadi pangkat positif Maka menjadi seperti ini A pangkat negatif M Sama dengan 1 per A pangkat M Jadi disini yang semula pangkatnya negatif Karena dia jadi penyebut Maka pangkatnya akan menjadi positif Perhatikan contoh soalnya 3 pangkat negatif 2 Nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif 3 pangkat negatif 2 Sama dengan 1 per 3 pangkat 2 Disini pangkatnya jadi positif Nanti kalau contohnya 4 pangkat negatif 2 Berarti disini 1 per 4 pangkat 2 Penulisan baku bilangan berpangkat Kenapa harus ada bentuk baku Atau bentuk ilmiah Atau notasi ilmiah Karena Terkadang ada bilangan yang sangat besar Ataupun sangat kecil Kalau ditulis semua akan terlalu panjang Sehingga harus ditulis dalam bentuk baku Bentuk bakunya yaitu A kalikan M pangkat N Dengan 1 kurang dari A Kurang dari sama dengan A Kurang dari 10 Maksudnya adalah Jadi nanti A nya itu Antara 1 sampai dengan Kurang dari 10 Jadi tidak boleh 10 Di bawahnya 10 Dan N bilangan bulat Jadi pangkatnya disini harus bulat Contohnya bagaimana Nyatakan bilangan berikut Kedalam bentuk baku 47.500 Tadi aturannya adalah A nya harus Antara 1 sampai Kurang dari 10 Kalau ini berarti nanti jadi 4 koma Jadi tidak boleh 47 koma harus Ininya 4 koma Karena harus kurang dari 10 4 koma 4,75 Dikalikan Nah Menentukan bakarnya bagaimana Karena komanya disini Maka kita hitung ke belakang 1 2 3 4 4,75 Dikalikan 10 Bangkat 4 Yang B hampir sama 270.000 Bila dijadikan Bentuk baku Maka komanya setelah Angka 2 Dikalikan 10 Bangkat 1 2 3 4 5 10 Bangkat 5 Bagaimana kalau desimal Nah Aturannya Adalah Bilangannya A nya Harus 1 Sampai kurang dari 10 Jadi tidak boleh 0,3 Tidak boleh 35,1 Juga tidak boleh Harusnya 3,51 Bangkat 10 Kalikan 10 Bangkat berapa Karena komanya disini Kita hitung ke depan 1 2 3 4 5 5 Tapi karena ke kiri Maka Dikalikan 10 Bangkat Negatif 5 Ya Cukup sekian Pembahasan singkat Tentang Bilangan berpangkat 0 Bilangan berpangkat negatif Serta Penulisan notasi ilmiah Semoga bermanfaat Kalau Ada yang ingin ditanyakan Silahkan Tulis di kolom komentar Atau Bisa langsung Jafri Ke whatsapp Saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!